Intro Sebanyak 917 anggota kepolisian Polda Metro Jaya mendapatkan kenaikan pangkat. Upacara kenaikan pangkat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Ajis di lapangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta. Dalam kesempatan ini Kapolda Idam Ajis menyampaikan 3 hal yang harus dihayati oleh setiap anggota yang naik pangkat. Pertama anggota untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, lalu berterima kasih kepada keluarga yang telah setia mendampingi, dan berterima kasih kepada institusi Polri yang telah memberikan kepercayaan dan keahlian kepada seluruh anggota. Beberapa perwira menengah saya mendapatkan ugrah baik Kombes, AKBP, Kompol maupun PAMA. Tadi mungkin rekan-rekan sudah menyaksikan. Itu rangkaian acara pertama, kemudian rangkaian acara kedua. Dalam rangka HUT Bayangkara ini, jajaran Polda Metro Jaya banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya Lomba Siskamling, Lomba Pidato, Lomba Babinkam Tipmas, Lomba Olahraga, Daikam Tipmas. Banyak sekali nanti datanya ada di Pak Argo. Itu semua kita beri apresiasi. Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya juga memberikan penghargaan ke sejumlah pemenang pada Lomba Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-72. Kenaikan pangkat dimulai dari tingkat AKBP hingga Bribda. Dan salah satu yang mendapatkan kenaikan pangkat adalah Kapolres Bandara Soekarno-Hatta AKBP Victor Togi Tambunan, kini menjadi komisaris besar polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!